Menu pada homepage website digunakan untuk mengarahkan customer ke laman yang ingin mereka tuju. Jadi, kamu perlu menyusun navigasi menu di toko online untuk memaksimalkan pengalaman berbelanja customers. Pertama, masuk ke menu navigation di laman admin panel. Di sini, kamu akan melihat dummy navigation yang sudah ada. Hapus dummy dengan mengklik button di sebelah kiri menu title, lalu klik delete, dan klik OK. Ada dua jenis navigation yang bisa kamu susun di homepage website, yaitu navigation product dan non-product. Navigation product akan mengarahkan customers ke laman produk, sedangkan non-product mengarahkan ke laman lain seperti kontek atau blog. Untuk membuat navigation product, klik new navigation item, isi fill title, lalu pilih link page to product, dan pilih kategori yang telah dibuat sebelumnya. Kamu bisa memilih kategoris pada sub-menu type jika menu navigasi memiliki sub-kategori. Klik save. Untuk membuat navigation product dengan special kategori, lakukan langkah yang sama dengan sebelumnya, dan pilih special kategori yang telah dibuat. Di sini, kamu tidak bisa memilih sub-menu type karena special kategori tidak memiliki sub-kategori. Klik save. Selanjutnya adalah navigation non-product. Kita akan mencoba membuat menu halaman kontek. Klik new navigation item dan isi kontek as pada fill title. Pilih link to page kontek, dan klik save. Kamu bisa mengubah urutan menu navigasi dengan mengklik tombol reorder. Geser urutan menu sesuai dengan keinginanmu, lalu klik save order. Menu navigasi homepage-mu berhasil dibuat. Kini, pelanggan bisa berbelanja dengan lebih mudah.